Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Beberapa hari ini Ratri kembali melihat video lama yang pernah diunggahnya di internet. Dalam vlog itu ada seorang nenek yang selalu ceria, Nek Mirah namanya. Ratri tersenyum melihat Nek Mirah memasak makanan lezat kesukaannya. Tak lama kemudian, Ratri menangis sedih. Ia teringat Nek Mirah yang meninggal dunia dua bulan lalu. Kesedihan membuat Ratri malas untuk makan. Ratri baru akan bersemangat makan apabila yang dimasak memasakkan resep warisan Nek Mirah. Mbak Surti, pembantu rumah tangga di rumah Ratri, selalu mengingatkan Ratri untuk makan. Nek Mirah memang baik sekali, semua orang menyayanginya, ucap Mbak Surti. Aku harap Nek Mirah masih hidup untuk menghiburku saat nilai ku jelek, ucap Ratri. Hari-hari berlalu, tetapi Ratri masih belum bisa melupakan Nek Mirah yang baik hati. Ratri kembali teringat pada rambut Nek Mirah yang sudah memutih itu. Rambut panjangnya itu ada saja yang rontok setiap hari. Nek Mirah sering menertawakan rambut putihnya itu. Katanya, ia seharusnya berganti nama menjadi Muti. Nama Mirah diberikan kepadanya karena saat lahir ia berambut kemerahan. Setiap hari, Mbak Surti membantu membersihkan rumah Ratri. Suatu hari, di ujung sapu Mbak Surti terlihat gumpalan rambut berwarna putih. Gumpalan rambut putih itu ditemukan Mbak Surti setiap kali menyapu rumah Ratri. Suatu hari, Mbak Surti tidak datang lagi ke rumah Ratri tanpa mengirimkan kabar. Ratri dan mamanya tentu saja khawatir. Mereka berencana mau datang ke rumah Mbak Surti. Rumah itu ada hantunya. Setiap kali aku menyapu, selalu menemukan rambut putih alias uban. Padahal Nek Mirah kan sudah lama meninggal. Kalau bukan hantunya, terus siapa lagi? Ucap Mbak Surti. Mendengar kata uban, ibu Ratri tertawa terbahak-bahak. Ratri dan Mbak Surti pun jadi penasaran. Rambut putih itu ternyata rambut ibunya Ratri yang sekarang sudah mulai beruban. Ia mencabutnya setiap hari dan membuangnya ke lantai. Oh, kalau begitu aku tidak takut lagi. Besok aku akan kembali bekerja ke rumah Ratri. Ujar Mbak Surti. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.